nah ini mumpung eventnya pagi morning riding jadi yuk kurang lebih kayak gitu untuk tiga bulan apa aja Bang impresinya oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel GT Pro MotoVlog mantap ya pada video pagi hari ini kita mau Sanmori Sanmori tipis-tipis woy sambil menikmati indahnya kota Purwokerto ya di pagi hari karena udah lama banget juga aku nggak Sanmori nggak riding ya nggak nge-vlog sambil riding nah pada kesempatan kali ini mumpung ya saya serah guys mumpung masih pagi aku mau Sanmori ya mungkin nanti sekalian nyari sarapan nah ini mumpung eventnya pagi morning riding nah mungkin kita akan bahas aja aku akan bahas aja nah sudah beberapa atau sudah berapa step aja bang motor ini dilakukan peremajaan selama lima tahunan ini itu ini itu nah untuk realisasi kemarin terus terang baru ini handgrip yang kelihatan ya handgrip dari RCB kanan kiri ya set nah untuk video mau masalahnya nanti bisa simak di link di deskripsi selain itu apalagi selain itu ya ini scotlet upgrade ya bukan upgrade ya permajaan karena udah lima tahun juga udah way ganti udah ganti semua hampir semua tapi ini mungkin masih agak kotor aja karena beberapa kesempatan di Purwokerto ini sering hujan ya jadi nih ya gitulah terus apa ya ya mungkin kayaknya belum mungkin spion ini sedang dalam proses pemesanan karena spion bawaannya jamur ya spion bawaannya jamur oh iya satu lagi kaki-kaki nah kaki-kaki itu udah tak lakukan upgrade ya eh bukan kaki-kakinya tapi caranya sendale sendale itu upgrade gitu loh sendale itu upgrade pakai Pirelli Diablo Rososport ya yang mana Diablo Rososport ini merupakan ban yang medium ya tapi ya katanya sih medium soft gitu sih tapi naik aku sih terus terang belum pernah bisa nyoba pastinya ini soft apa enggak tapi selama pemakaian itu kelihatannya kayak medium sih nyatanya nggak ada yang berindil-berindil gitu loh yang kayak gini tuh nggak ada sama sekali ya kayak naik ban soft itu kan dia cenderung ada luka-lukanya ya ada luka-luka kalau misalkan buat cornering buat belok-belok nikung-nikung gitu ya miring-miring gitu itu kan ada luka nih Nah ini tuh nggak cenderung nggak ada lukanya sama sekali jadi bisa dibilang ini medium ya nah untuk band medium ya ukuran band medium ya ukuran standar jadi depan itu 90 80 belakangnya 120 per 70 Impressinya gimana Bang selama ya kurang lebih berapa ya hampir tiga bulan yang aku pakai ini belum tak review ya mungkin pagi hari ini sekalian aja kita akan review ban Pirelli Diablo Rososport ya buat supra GTR ukuran 90 80 per eh 90 per 80 kalau yang belakang tuh 120 per 70 tapi kayaknya dikai spakbor ninja ini tapi juga ya tapi kok iya ratu nggak beli ini nggak beli nyapet guys Nah itu juga salah satu pertimbangan kalau aku naik modif ya modif sesuai dengan fungsinya mau spakbor ya kalau saya mau nyiprat guys makanya aku spakbor ya standard way sementing tidak nyiprat tidak kotor gitu loh jadi yo kurang lebih kayak gitu eh untuk tiga bulan apa aja Bang impresinya impresinya untuk ban baru ini ban baru bener-bener brand-new di tahun 2021 dia enak sih dia enak enak dalam artian ban itu memberikan daya cengkram yang baik daya cengkram yang baik itu di kondisi jalan kering ya walah ramin emak mana apa ini aerobik guys waduh yuk kita coba ya dia memberikan daya cengkram yang baik selamat menikmati jadi kalau buat star dia itu enak yuk langsung grip gitu ya beda kayak IRC sedikit ada miss miss nya gitu ya dan untuk pengerempuan pun serasa menjadi lebih baik ya menggunakan ban Pirelli Diablo Rososport ini saya aku ranggu spion ini tadi rado kagok guys jadi untuk kondisi kering ban ini enak banget nah di pengerempuan dada kayak gitu pun dia memberikan impression yang cukup baik ya dibandingkan ban sebelumnya ini atau IRC karena IRC itu aku nggak tahu gimana tapi kebanyakan kan kalau udah di atas dua tahun dia itu bantat gitu nah untuk kondisi jalan basah gimana Bang jalan basah ya ya kayak gini ya V footage nya waktu itu aku coba di Batu Raden di Limpakus coba nikung-nikung tipis-tipis dia masih memberikan grip yang cukup baik tapi agak biasanya bisa bisa di laser-blaser sedikit gitu loh jadi karena mungkin banyak tetap komponnya tetap medium jadi di kapak-kapak no medium ya medium mungkin ya jadi tidak terlalu ini ya tidak terlalu ke grip dengan baik ketika derajat atau angle kita itu terlalu miring gitu tapi overall kalau buat jalan basah di jalan lurusan gini ya kita tarik itu yuk enak-enak aja tidak ada komplain sama sekali malah aku pengen nyoba pakai yang diablo Rosso Corsa ya Rosso Corsa 2 atau Rosso Corsa itu tak tanya sih lebih enak di jalan kering lebih ngegrip jalan basah kalau lurusan lebih ngegrip tapi miring-miring tentu pasti akan sama aja ya karena bahan-bahan kayak gitu ya memang kalau buat basah ya pasti ada speknya sendiri ya gitu jadi overall untuk impresi dari penggunaan Pirelli Diablo Rosso Sport ya Rosso Sport di Supra GTR ini oke lah tak sung jempol bahannya memang bener-bener di di apa ya di develop dengan baik sebagaimana mestinya ya gitu walaupun ini buatan Indonesia ya tapi sudah bisa melebihi dari merek-merek yang lain gitu ya overall mantep lah ban ini mantep dan aku berani rekomendasiin Pirelli Diablo Rosso Sport ini buat temen-temen yang mungkin mau ganti ban gitu ya karena aku sendiri setelah pakai ini kayaknya kalau suruh pindah merek lain kayaknya lebih lebih berat gitu ya karena pengalaman ku dulu waktu pakai IRC dari baru itu pun enggak kayak gini ya enggak dapat grip yang se ya enggak mungkin sempurna sih tapi tidak mendapatkan grip yang sebaik ini gitu jadi apakah recommended recommended apakah layak untuk dibeli layak untuk dibeli apakah motor kalau misalkan dari baru mau diganti apakah oke oke saja ya enggak masalah enggak masalah ganti saja karena yo safety yo safety first guys safety first Hai dan cengkram yang bagus itu pasti akan memberikan safety yang baik pula gitu Nah kalau tadi yang pas jalan mungkin aku sering megang-megang sini ya jadi penyakit kesupraan bapak di lima tahunan ini juga sudah mulai muncul contoh ini batok radok kedersitik ya radok kedersitik jadi harus dipegang gini harus dipegang biar apa biar enggak bunyi ya Nah itu merupakan penyakit turunan dari supra hampir semua supra soalnya kayak gitu ya dari supra X100 terus supra 125 pokoknya supra series itu hampir semuanya kayak gitu nah ini mulai agak ini ya mulai ada muncul-muncul bunyi-bunyi aneh disini nah nanti kita next time akan buat video buat bongkar dan mengakali bunyi-bunyi aneh di bodi supra GTR kita akan coba 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 cari jajan disini weh ini di pasar cermi weh naik gasalah weh rame pisang guys wujur ngewe pasar yang rame kita coba cari jajan apa yang ada kan di tuku jajan pake sate ya orang kayaknya gandos aja nah ya nanti ya kue samir lah kayaknya kayaknya naik apaan dong sih weh ngakur aku duit beberapa menit kemudian sarapan ini orang gusara apa sih 9 isu ya konsol ngopi itu yuk mungkin untuk video pagi hari ini kayak gitu dulu aja intinya tentang yuk 45 tahun yang udah diganti apa aja sama review penggunaan bahan pirelli Diablo Rososport di Supra GTR 150 sama Sanmoring ya ya mungkin untuk video kali ini gitu dulu aja karena ini mau coba cari sarapan ya cari sarapan lagi kita emang gelok gandos ini enak ya gandos gandos ya jadi tukusnya weh soalnya di dekat rumah aku sana ini enggak ada ya yang jual gandos atau rangin makanya ini mumpung naik pasar cermih lewat ini ya weh kosisan tukun weh berarti orang balik balik yes mungkin untuk video pagi hari ini kayak gitu dulu aja terima kasih udah nonton jangan lupa di like nonton suka video motovlog seperti ini dikomen aja dibawah dan tentunya di subscribe ke channel GT pro motovlog apabila temen-temen belum supporter channel ini agar selalu bisa depan dan terus bagian informasi buat teman-teman semua akhir kata sampai jumpa di vlog atau video selanjutnya ternyata tidak guys saving 5.000 orang mecah tadi nih Hai wuh kartek guys mungkin untuk video kali ini kayak gitu dulu aja ya see you bye-bye selamat menikmati